Kalau ini, nah yang menariknya di seberang sini yang kita ceritakan dari tadi nah itu desanya di seberang sini namanya Desa Mwara Jambi nah di seberang ini ada gemi di dalam, gemi di luar tempat patah nah di sini juga terdapat 8 situs salah satunya situs 8 situs ini terancam oleh industri ya oleh Stofel dia ini gak gali di sini galinya di sungai Batangari setelah dimuat yang macet-macet di jalan kereta dia muatan di sini dia jadikan dermaga lalu dibawa ke laut nah tapi yang kita suarakan ini bukan melarang ininya tapi harus pindah yang aslinya ini ini aslinya ini? ya candi aslinya semuanya ada 8 candi di seberang ini begitu ya ini 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 dia untuk dermaga ini kayak JT itu kayak pelaguan kalang itu ini ya tapi dia cabang bagian kecilnya kalau itu JT kalau biasa dermaga itu untuk pelayaran ini ini busanya ini ini kalau siang-siang di sana tapi sekarang sudah dibukar ini sudah dibukar api alat ini putar nih ini kan sempat-sempat ini sudah goyang nah dia lewat ini kena getaran kita kalau mau berkunjung ke sini kalau lewat sungai kita harus masuk perusahaan kalau lewat belakang harus masuk perusahaan juga yang hebatnya di sini di sini ada sungai lagi yang di sini ada sungai namanya sungai itu sungai kemingking sungai kemingking ini tembus ke arang-arang kumpe kan ada candi juga di jilir rute-nya lewat gitu kalau batang hari besar kalau dari tanjap tim rute-nya ada dalam lomo PKS nah di sini ada juga rute sungai kecil kayak jalan bukan jalan tolnya jalan jalan tikusnya dari candi orang kayu hitam ke sini ada sungai kecil di sini lewat arang-arang kumpe akhirnya tembus begini satu ya nah temukan kita kan dulu kan gak ada yang pendaftaran barang cekabudaya tuh iya nah jadi dulu tuh kita sama teman-teman di sini kalau sekarang kan udah ada berdes gak ada lagi nih kalian sih cuma di desa-desa tetangga tuh masih ada di Moro Jambi gak ada lagi dulu kita akumpanyikan ini jadi orang ini sudut pasir jadi kita aja kumpulan dua ribu poin ada poin cina itu kan banyak tuh nah salah satu temuan ya kita uniknya itu kita temukan prastasi setima juga prastasi setima? iya prastasi setima isinya? yang isinya itu mantra pengambatan oh dia bilang siri-siri pajanija berkain pati aren itu dia ngomong diterjemahkan oleh arlo itu yang ada di buku juga ini ini dulu kita malam jadi malam pas malam ini dulu bukan pakai ini ada yang paling besar kan jadi diisi ke ponton jadi jam 2 malam kita sempat tuh pamplet di rumah setiap rumah ada pamplet nah ini kebongkar bahwa ada kayak kerjasama di hadesa dan itu jadi perdes jadi perdes untuk orang galiansi iya galiansi karena di pulau jambi kalau di batak harinya itu iya arca-arca iya bukan pasir aja kalau di atal itu terlalu tanya